Tersangka berinisial S.Y. yang sebelumnya ikut melarikan diri bersama lima temannya dari ruang tahanan Mapores tapi dikabarkan meninggal dunia pada selasa malam di rumah sakit Datu Sanggul, Kabupaten Tapin. Tersangka kasut narkoba diduga meninggal akibat kelelahan dan kurangnya asupan makanan pada saat proses pelariannya di tengah hutan bersama tersangka lain. Dari pemerintah anti-medis tersangka S.Y. datang ke rumah sakit Datu Sanggul dalam keadaan lemah dan tak lama kemudian meninggal dunia akibat terhentinya fungsi jantung. Sementara keempat tersangka lainnya berhasil kembali diringkus juga telah dilakukan perawatan medis terhadap luka tembak yang diderita lantaran saat proses penangkapan sempat melakukan perlawanan. Di lima orang yang tertangkap itu kondisi fisiknya lemah kita dapatkan, dimungkinkan selama pelarian tidak cukup mendapat asupan makanan. Kemudian kondisi medan, rawa, kondisi sungai dan banyak rindangan yang lain. Mungkin kita temukan satu orang sudah terluka di kaki, mungkin karena beling atau benda tajam yang ada di sekitar sungai. Dari lima orang yang sudah kita dapatkan, satu orang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kita lihat ini karena dia faktor seperti yang dibilang oleh Bapak Komandan, dia ada faktor kelelahan juga ya, jadi kemungkinan tak biak ares kalau bahasa kita itu masih jantung ya, jadi itu yang menyebabkan dia meninggal. Jadi dia kondisinya sangat lemah dan tiba-tiba ada waktu penanganan dan langsung dia kares. Jadi nanti jantung, sempat kita lakukan resisitasi, resisitasi itu artinya membantu dia untuk agar jantungnya bisa berdetak ya, tapi itu tidak bisa dilamatkan. Dekitawi sebelumnya, Kenam tersangka melarikan diri dengan cara menjebak plafon ruang tahanam Apor Stapin dan pergi melewati hutan dengan medan yang cukup sulit. Bahkan hingga kini, PK Polisen setempat bersama tim gabungan sebanyak 250 personil masih melakukan pengejar terhadap satu tersangka lain yang masih buron. Mohamad Irfan, Syahaduta TV, Kabupaten Tapin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!